Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Untuk kesempatan pada hari ini, Alhamdulillah Bang Kapos secara eksklusif Hari ini sudah dapat bertemu Dan Untuk pertama kalinya Bang Kapos berikan kesempatan Oleh Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Bukum, BPR Zalji Kasman Johan Duduk langsung bersama beliau disini Berbincang-bincang nanti Sedikit banyak perjalanan beliau Selama 5 tahun Terhitung sejak 12 Mei 2017 Sampai besok 2 hari lagi Di 12 Mei 2022 Selamat siang Pak Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat Pak? Alhamdulillah, salam sehat Terima kasih Pak untuk kesempatan yang diberikan Kepulauan kita, kami waktunya mengapresiasi Bang Kapos, Tribun News Bapak masih menempatkan waktu Di penghujung-penghujung Kepemimpinan Bapak Pak, saya mau mengawali obrolan kita hari ini Dengan sesuatu yang lebih santai Tidak terasa 2 hari lagi Tepat di 12 Mei 2022 Masa kepemimpinan Bapak habis Apa Pak? Catatan selama 5 tahun Kepemimpinan Bapak ini Tapi saya mau yang agak Kira-kira yang kesan dan pesan Mungkin yang agak senang dulu Pak Suka dukanya dulu ya Pak Itu dulu Pak, yang lebih ringkas dulu Ya Ya memang Jadi pemimpin itu Ketika kita sudah niatkan Jadi pemimpin Dan terjun ke dunia politik ini Segala sesuatunya harus kita nikmati memang Ya tentu ada suka dan duka Saya Sangat jarang sekali Menyampaikan duka memang Karena Yang saya temukan Itu banyak Banyak sukanya Banyak senangnya Karena Apa yang kita lakukan ini Jangan menjadi suatu beban Yang namanya mengurus orang Melayani orang Kalau jadi beban Timbul tidak ikhlas Makna kepemimpinan itu kan Adalah melaksanakan tugas Dengan penuh keikhlasan Bayangkan kalau kita Misalnya Sudah menimbang dulu Dukanya Tentunya kita berpikir Untuk mendapatkan sesuatu Sedangkan kita bekerja Tanpa mengenal waktu Berangkat Terkadang Dan sering sekali Kita kalau misalnya Ada acara subuhan bersama Berangkat dari rumah itu Setengah tiga Pagi Bahkan Setengah tiga udah keluar Dulu waktu Bahkan ada program Saur bersama Di bulan Ramadan Setengah dua Udah keluar Nah Itu berlanjut lagi Terus sampai jam Terkadang jam sebelas Terus sampai rumah Sebelas malam Sebelas malam Jadi At least kalau bulan Ramadan itu Tidur tuh Satu jam setengah Dua jam paling full Dan kita nahan-nahan Karena kesian Kan Kita ADC ganti Supir ganti Padwal ganti Kita aja gak bisa ganti Tetapi Saya bersyukur Di sara-sara Perjalanan Kita masih bisa istirahat Nah jadi kalau kita Memikir dukanya Ya itu tantangan semua Nah hampir tidak Hampir tidak adalah Dan Alhamdulillah Saya tidak Tidak merasakan itu Ya sekalipun ada Itu karena Lepas kontrol Mungkin masyarakat Yang ngomong terlalu keras Terus kritikan Yang terlalu pedas Dan tanpa solusinya Itu kadang-kadang Menjadi beban pikiran kita Tapi lantas Saya tidak Lantas saya mengeluh Enggak Karena ini sudah risiko Kita sebut memimpin Dan itulah passion kita Passion saja Itu yang saya maksudkan Memang Pak Herzali sendiri Memang terkenal Sangat Apa ya Kalau bahasa Etos kerjanya tuh Semangat memang itu dari dulu Kalau kerja itu memang Memang saya mau tuntas Dan saya harus Berdasarkan data Jadi Kalau bekerja Saya ya pada Pada intinya Yang utama sekali itu Adalah data Karena dengan data Kita bisa melakukan Sesuatu Dan ketika kita Mau mengukurnya nanti Berhasil atau tidaknya Bisa terukur Karena kita ada Basic datanya Jadi data Sebelum kita melakukan Sesuatu Kebijakan Dengan data Yang sudah kita Mau Misalnya kita mau evaluasi Melihat hasilnya Sejauh apa Itu Selalu kita bermain Di situ Nah Dan saya Kepengen Tuntas Untuk tuntas ini Kita perlu cepat Makanya terkadang Banyak kawan-kawan Di ASN ini Yang tidak sepaham Merasa Dia berada Di zona yang tadinya Nyaman sekali Santai mungkin ya Bekerja apa adanya Tidak ada target Maksud saya target Kinerja Ya wajar saja Mereka Berontak Tapi berontak Pada 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 hal-hal yang Keliru Yang tidak bagus Yang tidak sesuai dengan aturan Kan tentunya Tidak didukung oleh Banyak orang Tapi saya bersyukur Kebanyakan Para Kawan-kawan Yang bekerja sama Dengan saya Dan Pak Abdul Patah ini Rata-rata Kebanyakan Enjoy Nah Mencari orang yang Sepahamilah Yang mungkin Kita perlu Berubah Bisa mengimbangi Bapak Iya Karena kita tahu Bahwa Pak Erzali itu Kalau kerja dengan cepat Tepat dan baik datang Iya Mungkin bagi orang yang Baru Mungkin orang bingung Beli kan Dia tidak bisa Ngimbangin itu Terlebih mereka Sudah Sudah terbiasa Dengan kinerja Tidak dengan data Asal kerja Tidak tahu arahnya Nah Kalau kita Begini Terus bertahan Dalam sistem Pemerintahan yang Begini Ya Repot kita Tapi saya bersyukur Kenapa Ketika saya menjadi Gubernur ini Aturan-aturan Pendukung yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat itu Sesuai dengan Apa yang saya inginkan Seperti misalnya Sejalan Sejalan Basic kinerja ASN Sekarang dengan By merit system Semua udah Sangat luar biasa Dan didukung sekali Seperti misalnya Waktu saya masuk 2017 Kalau tidak salah ya Datanya ini Belanja Belanja pegawai Dengan belanja modal Itu berbandingnya Sangat Gak bagus sekali Dompelan jauh 63 63 63 37 Kalau gak salah Eh Eh Sari 63 Belanja 60 Belanja pegawai 40 Belanja modal Sekarang Nanti 2023 Itu ada aturan Dari Kementerian Keuangan 30% Belanja Pegawai 70% Belanja Modal Dan kita sekarang Sudah mencapai 37 Jadi tinggal sedikit lagi Dalam kondisi Fiskal kita rendah Kenapa saya sebut Fiskal rendah Mau di apapun Pola perhitungan Bagi hasil Dow dan segala macam Kepada Provinsi Kepulauan Itu akan kecil Dan fiskalnya Sangat rendah Nah fiskal rendah ini Kenapa dia rendah Karena Transfer dari pusat itu Dihitung berdasarkan Jumlah penduduk Dan jumlah Luas daratan Nah kita yang luasnya air Laut Dan terus Jumlah penduduk kita kecil Jadi kalau misalnya Mau di Ini kan Di up kan APBD kita itu Tinggi Tidak bisa Kecuali Kalau kita berusaha Untuk mendapatkan PAD yang lebih besar Nah makanya Di PAD Saya masuk Waktu itu PAD Kalau gak salah Berkisar ya 600 miliar Sekarang Sudah Lebih dari 1, Hampir 1,2 Triliun PAD Itu pun Dua tahun Covid Walaupun Covid Masih tetap Jadi 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 ada Ada ukurannya Dan ini sebetulnya Potensi kita Masih banyak Saya hanya Perlu lagi Waktu sedikit lagi Mendril kawan-kawan ASN Untuk Lebih mengembangkan Kreativitas mereka Dan saya tekankan Kepada mereka Tidak ada yang Tidak berubah Sekalipun itu Untuk hari esok Jadi setiap hari harus berubah Sekalipun itu sedikit Nah mental ini harus kita Kita jaga Dan memang Kalau Itu kan Memang kita bicara Memang semua itu Bisa dilakukan Tentunya Ada support Ada dukungan Tidak mungkin juga Seorang gubernur Seorang Erezaldi Melakukan ini sendiri Dan Kalau bicara sosok Saya belum masuk inti Sebenarnya ini masih mula-mula Kalau bicara sosok Siapa yang Pasti support Saya belum selesai jawab Tapi sudah dijawab Istri Memang istri Memang beliau Bener-bener Support apa Pak Yang Memang bener-bener Selalu Beliau selalu Mengingatkan saya Karena Dia merasa Dialah yang bisa Mengingatkan saya Bukan orang lain Hampir di semua hal Hampir di semua hal Dan dia tahu Ketika saya Dalam 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 Kebingungan Dia tahu Karena mungkin Saya bersyukur Istri saya ini Memang aktif Dan Ikhlas Kerjanya Dan orang yang Memang pinter Saya akui Jadi sharing Komunikasi Bum Dan dia bisa Ngeblend Dengan Dengan siapapun Mau tua Mau muda Mau ibu-ibu Bisa Lalu Selama lima tahun ini Apa yang Mungkin Bapak bisa banggakan Tapi Sebentar Jangan sampai orang Salah persepsi Saya dikendalikan istri ya Tidak Bukan Saya Takut Orang Tidak pernah Sekalipun Istri saya Memberikan pendapat Si A Si B Keluar Tidak Atau ganti Tidak Saya Membatasi Artinya Belum-belum tidak sampai Pada orang lain Tidak Tetapi Dia Men-support saya Di bidang lain Memberi pendapat Terus Tidak mengejas orang Seharusnya Begini Begitu Karena Dia kan Ibu Melati ini kan Orangnya Suka Apa namanya Suka Baca buku Terus sering ikut seminar Terjun ke masyarakat Lebih cepat tahu Dia ketimbang saya Permasalahan yang ada di masyarakat Nah Dukungan yang seperti itu Itu Yang Yang Sering saya terima Dan Sekaligus Solusi Tapi dari sekian banyak itu Mungkin ada Satu momen Yang memang benar-benar Bu Melati Menjadi Wah Ternyata untung Ibu mengingatkan saya Sehingga Kalau tidak Saya bisa Fatal Hampir banyak momen Yang paling Yang paling Sering sekali Saya mendapat Momen indah Dengan Bu Melati Jadi susah Karena momennya indah Semua Nah yang paling Momen paling ini Inilah Ada satu Ketika kami Saya Nyupir Bu Melati Di samping Di belakang Anak kami bertiga Barusan Ternyata Anak saya itu Mendambakan 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 Yang paling Bungsu Mendambakan Mau merasakan Menjadi Ayahnya Orang biasa Si kecil Ngomong Jadi memang Anak-anak saya Jadi saya sempat Ternyata Anak saya ini Alhamdulillah Masih tetap Masih tetap di Di rel yang Yang ada Dan mereka Memang di lingkungan Di lingkungan sekolah Di lingkungan kampusnya Hampir orang Tidak tahu Bahwa mereka Anak pejabat Itu mereka yang ini Atau bapak Sama ibu yang Mengingatkan Kami dari dulu Kami dari dulu Mendidik mereka Begitu Di SD Tidak tahu Di SMP Tidak tahu Di SMA Tidak tahu Di kampus Baru tahu Itu pun Anak saya yang Bungsu Karena beberapa kali Sering Tiktok Di Tiktok Sama ibu Jadi momen Momen itu Di situ Ketika Namanya Taka Ketika Taka Mengungkapkan itu Terjadilah komunikasi Antara kita Berlima Dan Biasanya Sangat jarang Jarang sekali Biasanya kita Disupirin Jadi Kita lepas Jadi benar Kemarin Sekeluarga Menuh Penyupir sendiri Terus kita Sempat makan Di Kaki lima Beli sekotang Sama roti bakar Terus saya makan Ini Makan Mie ayam Itu kalau gak salah Sekitar jam Sebelas malam Bulan Ramadhan Kemarin Kita emang Senggak-enggak keliling Mau menikmati Ramadhan Kalau gak salah Hamin tujuh Hamin tujuh Nikmat Dan itu momen Yang mahal Untuk seorang Gubernur Seorang Erzaldi Momen Nyupirin Istri Dan anak Berkeliling Makan bersama Kayaknya itu Lebih dari Sekalanya Memang betul Dan saya Karena ada Kepala daerah Untuk tidak Open house Saya manfaatkan Waktu saya Selama 18 Tahun Saya tidak pernah Lebaran pertama Bersama orang tua 18 tahun 18 tahun Tidak pernah Berlebaran Dengan orang tua Dengan orang tua Dan tahun Ini bisa Berlebaran Dan Anak saya pun Merasa Inilah Lebaran yang Paling indah Kayaknya ini Paling indah Karena biasanya Kalau misalnya Kita lebaran Di rumah Mereka Salaman Sama kita Pertama sekali Terus Habis itu Kan kamu Sampai malam Betul Mereka di kamar Nonton Main game Tidak dapat Kebahagiaan Kita syukurilah Semua Tapi Bicara Itu adalah Kebahagiaan Yang luar biasa Keindahan Yang luar biasa 18 tahun Penatian Baru bisa kembali Tapi Di sisi lain Bapak sebenarnya Merasa bahwa Itu sebenarnya Sebuah Dalam tanda kutip Kerugin tidak Pak Sisi lain Dari seorang pemimpin Ada kenikmatan Tersendiri Menjadi Pemimpin itu Banyak Persepsi orang Keliru Terhadap Kebahagiaan Seorang pemimpin Banyak Pemimpin yang Merasa bahagia Ketika dia Berhasil Membuat Suatu manfaat Yang dirasakan Oleh masyarakat Itu kebahagiaan Dan kebahagiaan Itu tidak akan Bisa dinilai Dan digantikan Dengan uang Pengalaman saya Selama 18 tahun Saya realnya Realnya Nerima tamu Itu kalau nerima tamu Mungkin ya Setiap hari itu Mungkin bisa sekitar Di atas 50 lah Makanya Bagian umum saya Pasti kerepotan Karena yang datang Masyarakat Dan lucinya Ketika kita tawarin Untuk ketemu Dengan pak wakil gubernur Ada yang mau Ada yang tidak Tawan ke keseda Tawan keberdinas Padahal untuk mencari Solusi kan Nah yaudah Kita nikmati saja Nah kebiasaan Dari 10 100% Anggap 10 ya 100% itu 10 Dari 10 orang Yang datang Dan rombongan Yang datang 8 itu Sudah pasti Membawa masalah Dan minta Cari solusi Ya Alhamdulillah Satu orang Memang ditunjuk oleh Allah Untuk bikin kita ketawa Dia mengimbangi kita Ya Yang selama ini 8 Bayangkan 8 masalah Dia akan kirim kita Saya gak tau Itu memang sudah kebel Dia kirim kita Orang bersilaturahmi Untuk cerita ringan Kita ketawa Ini ada orangnya berarti Memang dikirim Gak tau saya Selalu akan ada itu Selalu akan ada Seperti pemecah kebuntuan Betul Insya Allah Satu bawa rezeki Rezeki itu bikin kita senang Gembira Ada tawaran Pekerjaan Ada tawaran Apaan Yang pokoknya Medatangkan rezeki Tetapi rezeki itu Lagi-lagi Biasanya Mungkin bisa-bisa 100% Kembali lagi Untuk memecahkan Solusi tadi Itulah Jalan-jalan Allah Kita gak tau Makanya kalau misalnya Seorang pejabat Diukur dengan Harta Saya rasa Enggak semua Harta banyak Kalau kita tidak bahagia Enggak bisa juga Harta banyak Tapi gak Membuat orang bahagia Enggak juga Tapi Ini yang menarik tadi Ketika Bapak berbicara Soal momen yang Indah bersama keluarga Seperti tadi Saya justru ingin bertanya Selama 18 tahun Oke atau tidak Selama 5 tahun terakhir Dengan kesibukan Bapak Bapak benar-benar Pure Benar-benar ingin Untuk mesejahterakan masyarakat Ada komplain gak Pak? Oh pasti Ibu Oh ada Anak-anak Ada Ada Terus bagaimana Bapak menikap itu? Saya ajak mereka Dan saya cerita Apa yang akan saya kerjakan Ketika kita berbicara itu Bermanfaat untuk masyarakat Mereka biasanya mengalah Saya ambil contoh Saya sering diminta orang Untuk menjadi saksi nikah Hal ini enteng Hal ini sederhana Tapi kebayang gak Ketika di saat-saat tertentu Kita harus Bersama keluarga Tapi kita sudah janjian Menghadiri akad nikah Dan yang jadi saksi Ini adalah orang yang Lung Bagaimana cara Saya menyikapinya Menjelasin kepada Anak-anak Paling saya Kasih fotonya Kasih undangannya Kasih harapan orangnya Ini rumahnya Biasanya mereka akan mengalah Mereka ngambak lah sedikit Tapi Setelah itu ya Cair Nah Yang membuat saya Lebih senang lagi Di keluarga itu Anak-anak saya terutama Ada semacam Aturan Jangan bertanya Tentang Saya Ketika Ada berita-berita yang Menyindutkan saya Anak-anak dilarang bertanya Saya yang gak mau Kamu silahkan Cari Tanya sama orang dekat saya Biar mereka belajar Karena Kebanyakan Kalau berita-berita ini Ya Biasanya di Medsos Segala macam Ya bukan di Bukan di Bangkapos lah Bangkapos saya senang Kalau mengkritik pun Ya mengkritik Tetapi Ada etika Tapi kan kebanyakan Ada yang Media-media yang Yang frontal Yang Mendirikan media itu Dengan maksud tertentu Ya yaudah Kita biasa saja Dan itu sudah resiko Kita sebagai pemimpin Dan saya gak mau Mengganggu Keindahan dan kebahagiaan Keluarga saya Makanya dari awal Saya batasi Dan saya kasih tau Sama anak-anak Konsekuensinya Maka mereka Sangat jarang sekali Terlalu mengikuti Kegiatan Yang pasti Kalau kegiatan-kegiatan sosial Itu saya wajibkan Kadang-kadang Bukan kadang-kadang Terkadang mereka Kita kasih Misalnya nih Kamu ada tugas ya Kamu Sampaikan sedekah Apa segala macam Silahkan Itu kan Membangkitkan mereka juga Nah Ada Satu langkah Anak saya yang paling bungsu Dia sangat-sangat Peduli sekali dengan lingkungan Dia memperhatikan Kebijakan kita Tentang kebersihan Jadi ketika mereka Main ke Bangka Belitung Melihat sampah plastik Apa segala macam Manti kita main ke pantai Main ke pulau Ada sampah plastik Udah mulai dia komplain Langsung dia Beriaksi langsung dia Langsung Dan dia memang Passionnya disitu Senang dia Dengan hal-hal seperti Nah anak Anak nomor satu Dia Lain dia Dia suka Suka masak Dan bagaimana kehidupan sosialnya Saya sampaikan saja mereka Untuk mencontoh Misalnya Mengajar orang Untuk masa Ajar anak-anak yang kurang mampu Untuk masa Berbisnis dan lain sebagainya Itu luar biasa Cerita Cerita family Itu luar biasa sekali Dan semoga Memang Serepan ini Momennya lebih baik lagi Iya Oke Pak itu yang Memang kita Awali dengan yang indah-indah Yang sampai nantun Dan ini mungkin adalah Poin penting Dari obrolan kita hari ini Memang ada beberapa item Yang sudah kami siapkan Yang kami harapkan Bapak bisa Kemudian bisa menggabarkannya Pak yang pertama adalah Kita tahu memang Bangka Belitung ini adalah Punya Tiga hal penting Yang kita catat Yang pertama adalah Dari sektor pertambangan Kemudian dari sektor pertanian Dan pariwisata Yang pertama adalah Sektor Pertambangan Terutama Timah Nah Kebijakan apa yang sudah dilakukan Oleh pemerintah Di eranya Bapak ini Untuk kemudian Ini bermanfaat Bagi masyarakat Ya Saya akui Kalau di bidang pertambangan ini Karena kewenangan kita juga Di samping Setengah-setengah Dikasih Ya Karena tambang Ini banyak Dan akhirnya Sempat 100% Menjadi kewenangan pusat Tapi dikembali lagi Hanya pertambangan Galian C Yang diserahkan kepada provinsi Karena setengah-setengah Kebijakan ini juga Membuat kebijakan yang Dari kita ini Tidak kuat Nah karena tidak kuat Apa yang kita inginkan Seperti yang saya sampaikan Di dalam Setiap PC kita Menambang Istilahnya itu Green Mining Green Mining Terus menambang Yang ramah dengan lingkungan Itu sangat sulit Kita Kita Apa namanya Kita lakukan Karena aturan Aturan dan kewenangannya Ada di tangan Pemerintah pusat Seperti Amda Cara menambang Teknik menambang Dan lain sebagainya Sambil contoh Upaya kita Tadinya Untuk Mengurangi Delineasi Pertambangan Di laut Kita sudah Dibuat Kewenangan Melalui RZWP3K Kita kurangi Tambang Tapi akhirnya Pusat Tidak mau Karena pusat Beranggapan bahwa Ini masih aset negara Karena ini aset negara Ketika dihapus Kita harus bertanggung jawab Terhadap apa yang sudah Menjadi aset negara Karena menghapus Aset negara Tidak semudah Yang kita bayangkan Artinya benturan lagi Benturan Dan sampai sekarang Tidak selesai Tambang tetap jalan Tidak ada perubahan teknis Lingkungan tetap Begitulah Ketika kita bilang Lingkungan kita rusak Kita minta Tim Amdal turun Kadar air diperiksa Dia bilang Masih Masih dalam ambang batas Ini tidak merusak lingkungan Tapi nelayan Sudah pada berteriak Bagaimana kekuatan Seorang gubernur Memang kita tidak bisa Berubah apa-apa Karena kebenangannya tadi Tapi ke depan Kita coba cari solusi Ini kan 2025 Beberapa milayah pertambangan Akan Habis Masa Masa tambang Disinilah Kunci Nanti Pejabat gubernur Saya Alhamdulillahnya Tapi nanti Kita belum Jangan mendahuli Pejabat gubernur Insya Allah Orang yang paham Tambang Nah disinilah Kita berharap Nanti dia bisa Mengkonsolidasikan Dan mengkolaborasikan Serta mensinergikan Antara pemerintah daerah Pemerintah pusat Dengan PT Timah Dan PT perusahaan-perusahaan lainnya Untuk membuat suatu kebijakan Yuk kita rubah Mumpung harga Timah lagi bagus Teknik menambang kita harus berubah Teknik menambangnya seperti apa? Teknik menambang Yang lebih ramah lingkungan Coba bayangkan Sekarang Palisap Sorry maaf Dibuang ininya Apa namanya? Limbahnya Langsung ke Langsung ke apa? Langsung ke Laut lagi Air kan keruk Karang tertutup Terumbu karang tertutup Ikan pada lari Ada pengaruh itu Sekalipun sedikit Kata-kata Kita sebagai penambang sedikit Tapi bagi menelayan Melayang kan merasa langsung Nah kolaborasi dan sinergi Seperti inilah harus kita satukan Untuk berfokus Menyelesaikan ini Nah Ini yang belum 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 kita Dapatkan Karena Kita terlalu disibukkan Dengan pro Pro tambang Dan kontra tambang Itu aja terus Setiap hari Demo-demo Rapat kita menyelesaikan itu saja Habis energi kita Artinya memang selama 5 tahun ini Pak Gerzaldi masih belum Kita tidak bisa Membuat kebijakan yang kuat Karena tadi Kewenangannya setengah setengah Tapi kalau Kewenangannya setengah Satu persen Bisa saja Tutup sementara Cari teknologi baru Gitu Tapi karena berbenturan dengan pusat tadi Jadi semua Tapi ada lagi satu Satu ininya Kita tidak bisa misalnya Tutup setengah Tidak bisa juga Kenapa PDRB Sumbangan PDRB kita ini 21% itu masih dari sektor tambang Hati-hati Sekarang memang sudah lebih bagus Kenapa lebih bagusnya Tadinya Perbandingan sektor pertambangan Sumbangan ke PDRB nya ini 21% Perikanan kelautan Kehutanan dan pertanian Itu 13% 12% Nah alhamdulillahnya Sejak 2018 Mulai dikit-dikit naik Sekarang finalnya Itu 20-21 20 perikanan perkebunan Sektor ini 20% Tambang 21 Jadi misalnya Kalau tambang harganya turun Kita masih aman Kalau dulu Tambang turun harganya Pertanian perikanan kita ini Belum sempat Bagus sumbangannya Jadi sepi kan pak haram Sekarang Tambang turun Ditopang sama perikanan dan perkebunan pertanian Nah alhamdulillah Sektor inilah yang membuat kita Pertumbuhan ekonomi kita Menjadi tertinggi di Sumatera Dan nomor 5 Di Indonesia Dua-dua ini Bangkit Tapi agak terganggu dikit nih Karena ekspor tertunda Dari Ekspor CPO Yang dilarang Tapi saya yakin Itu pasti akan terbuka lagi kayaknya Insya Allah akan Bagus ke depan Kembali ke kebijakan tadi Berarti itu termasuk juga Kebijakan Mereklamasi Royalty dan sebagainya itu Terganggu juga pak Royalty Tadi Saya kan dari awal menyampaikan Bahwa Pemerintah Provinsi Puan Bangka Belitung ini Dan masyarakat Bangka Belitung ini Harus ada Tambahan Supply finance Fiskal kita Karena kalau kita mengharapkan Pembagian dari Pemerintah Pusat Tanpa merubah struktur Pembayaran kita Fiskal kita tetap masih rendah Makanya saya berupaya Minta ditambah Royalty tersebut Bukan saya DPR dan semua Kita sudah sampaikan data Apa segala macam Mudah-mudahan Ini akan clear Karena sudah dibahas nih sekarang Untuk tambahan Royalty Terus Yang belum ini Adalah Saham PT Timah Bukan kita minta Saham yang Sahamnya PT Timah Yang bagaimana Saham yang atas nama Pemerintah itu Bagilah kepada Pemerintah Provinsi Saya rasa Semua BUMN Tinggal PT Timah Yang belum ada Bagi saham Yang belum Belum bagi Ya karena gak mungkin lah Coba bayangkan Sudah berapa tahun 300 tahun lebih Timah di Bangka Belitung Ini di eksploitasi Kalau kita mau jujur Mungkin lebih dari Singapur Kita bisa membangun Bangka Belitung ini Kalau mengandalkan Timah itu Kita gak berbagi Sama yang Kawan-kawan yang lain Masa sih di penghujung Yang kita gak dapat juga Dan itu sebenarnya Sudah terus disuarakan Selalu terus Dan ini suara ini Saya harap Didukung juga Dan memang didukung Para bupati wali kota Kan udah tanda tangan juga Bersama Memang belum membuahkan hasilnya Kita harus berjuang terus lah Karena sayang 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 kalau belum Terealisasi Betul Nah Ada satu Legacy yang 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 Baik nih Di sektor pertambangan Bukan di Komoditi Timahnya Mineral ikutan Betul Yang logam Logam Dan Alhamdulillah Sekarang kita sudah bisa Memperdayakan beberapa Perusahaan kita Untuk memproses Zircon Ini Tanggal 20 ini Sudah ada ekspor Eliminate Sudah bisa nih Sudah ada Eliminate Dan Eliminate ini Tahun depan Sudah mulai Dibangun pabrik Smelting Eliminate Untuk dijadikan Titanium dan besi Dan itu di Bangka Belitung Bangka Belitung Sudah ada perusahaan ini Sudah mulai Sudah pesen barang 20 ini Dia ekspor Bah Muntah Karena dia sudah bisa Menguraikannya Nah Tanggal 20 ini juga Perusahaan ini Akan MOU Dengan Menko Manifest Dengan BRIN BRIN ini Badan Riset Inovasi Nasional Berkolaborasi Dengan PT ini Untuk Mengurai Monaseed Nah di Monaseed ini Ada kurang lebih Sekitar 11 atau 12 mineral Termasuk di dalamnya Thorium Lantanu Uranium Dan yang paling banyak Ini pospat Bayangkan pospat Ini gara-gara pupuk mahal Ini kan pospat impor Coba Kalau kita bisa mengelola ini Pospat ini Kita adalah daerah Yang penghasil pospat Terbesar di Indonesia Kita bisa supply Ke pabrik-pabrik Pupuk Pupuk Kita bisa Bisa bikin Lebih murah Dari beberapa item itu Kemudian kita bisa Berkembang lebih banyak Lebih banyak lagi Nah ini kita terdukung Nantinya Makanya saya selalu bilang Hilirisasi Hilirisasi Itu intinya Dan Alhamdulillah Untuk timah Pak Presiden pun Sudah berucap Bahwa 2024 Akan mengurangi Atau menyetop Ekspor Timah Dalam bentuk Balok Kalau ini terjadi Kita tidak lagi Bisa mengambil Kesempatan ini Kita rugi lagi Bagaimana kita harus Mengambil Kesempatan ini Agar Semua investasi Dan pengelolaan Inisasi tersebut Di daerah kita Kita harus menyiapkan Areal industri Yang sudah berupa Kawasan Industri Apa namanya Cek itu Kawasan ekonomi Khusus Industri Itu kalau memang Mudah-mudahan bisa Terrealisasi Dan terwujud Luar biasa Inilah yang saya Namakan program Green Mining In Tourism Bangka Blitung 2030 2030 Wah Luar biasa Berarti kalau 2030 Ini sebenarnya Kode keras Iya Kode keras Walaupun belum 2024 Tapi jangan dijawab Tapi belum dijawab Belum sampai momen itu Baik Pak Saya geser Bicara soal Pertambangan Bicara soal pertimbangan Kemudian kan Tidak hanya sektor itu Kita juga punya sektor Lain Seperti Perkebunan Lada Oke Nah Ini sama Seperti yang saya Tanyakan tadi Pak Bagaimana kebijakan Perintah Prolusi Untuk Lada Sama Alhamdulillah Kita sudah diberikan Kepercayaan Untuk Mendirikan Bursa Lada Sudah nih Tinggal kita tunjuk nih Perusahaannya Kayaknya Koperasi Lada Yang akan menginikan Nanti saya Habis ini Mau mengurus itu Ketika kita sudah Ditunjuk Untuk membuka Bursa Lada ini Ini suatu Nilai tambah Bagi kita Karena kita bisa Menjadikan Bangka Belitung Sebagai pusat Lada Yang selama ini Kita terlalu Dipermainkan orang Lada kita ini Hanya dijadikan Sebagai pecampur saja Lada kita ini Premium Lada kita ini Kualitasnya Bagus Makanya saya bilang Premium kan Nah Makanya untuk strategi ini Kita harus mengajar Petani kita Bahwa Petani kita ini Janganlah lagi Nanti Menjual langsung Lada ini Dia harus diproses Dengan nilai tambah Makanya nanti Kita ekspor Lada kita ini Jangan Dalam bentuk Butiran Kurangi Karena lada kita ini Lada premium Selama ini Kirim butiran Masuk karun Kirim Campur Dicampur sama orang Kenapa kita Kemas sendiri Nah ini Arahnya ke sana Nah itu Namanya Hilirisasi tadi Dan Sebagai daerah Kepulauan Strategi yang Paling ampuh Untuk Kebijakan Perdagangan Adalah Hilirisasi produk Yang dihasilkan Di Pulau kita Apapun itu Misalnya Termasuk daging sapi Sudah terpotong Sapi Bekukan Kirim Ayam Bekukan Kirim Atau untuk Konsumsi kita sendiri Nah Nas Proses dulu kaleng Baru kirim Karena kita Kepulauan Gak bisa Dan Yang di Hilirisasi ini Adalah Komoditi-komoditi Yang memang Unggul Yang tidak banyak Di daerah lain Belajar Di mana Gak ada yang lain Cumi bangka Gak ada Yang ada Cumi bangka Ini yang paling enak Karena Gak kenyal Hanya ada di bangka Hanya di laut bangka Kita gak tau Kenapa Cumi bangka enak Tapi itu Udah Nugra Allah Tapi ketika Cumi bangka Dikirim ke Jakarta Dicampur dengan Cumi lain Turun harganya Tapi kalau Cumi bangka Langsung Di ekspor Ke Korea Selatan Ke Singapura Lebih tinggi Karena memang Kualitasnya bagus Memang kualitasnya bagus Tetapi Kita tidak akan Bisa meningkatkan Nilai tambah ini Kalau tidak Dihilisasikan Nah ketika Kita berbicara Hilisasi semua Serbat tanggung Gak ada alasan lagi Sekarang Listrik kita sudah Sangat tersedia 200 MB Kabel laut Dari Palembang Dari Sumatera Selatan Terkoneksi Sumatera Bangka Apalagi Kalau dulu Iya Dulu Saya langsung Tanya Pak Daerah sini Betul Ada pohon Jatuh Oke Cuaca Oke Tapi kalau dari Supply dan sebagainya Sudah cukup ya Sudah cukup Terkoneksi Iya Pak itu Pertimbangan Kemudian tadi Lada Berarti poinnya Adalah akan Ada hilirisasi Iya Kita berharap Itu penuh Lalu bagaimana Dengan sektor Pariwisata Pak Yang juga digadang Menjadi alternatif Oke Ini anugerah lagi ya Tentunya ya Kita ini Indonesia ini Harus kita pahami Akan mengalami Akan menghadapi Lima Big momentum Yang pasti Yang sering disebut-sebut Sama kita ini Adalah Bonus demografi Pasti sering disebut Betul Yang kedua Yang kita Hampir terlena Semakin dewasanya Generasi Z Generasi yang serba cepat Generasi yang selalu Main digital Yang Apa namanya Isilah kita Bukan generasi Z Itu generasi alpha Pertumbuhannya Sangat tinggi Generasi alpha Ini kan generasi Orang-orang pintar Kayak crazy rich Kalau Kalau misalnya Generasi bapak juga Kalau Kalau misalnya Kalau misalnya Apa namanya Ibaratnya Kita tidak didik Mereka dengan baik Akhirnya jadi begitu Nah Ada lagi Apa namanya Kita harus Mengimplementasikan SDGs Sustainable Development Goals Terus Pertumbuhan Ekonomi Dunia Dalam Menghadapi Apa namanya Mengimplementasikan Hasil G20 Banyak hal Yang kita Buat Dan salah satunya Adalah Bagaimana kita Menangkap Peluang Turism Nah Alhamdulillah Kita ini Bangka Belitung Ini Khususnya Belitung Itu sudah Ternyatakan oleh UNESCO UNESCO Global Geopark Betul Ini sangat Bernilai Nah ketika kita Bisa mengambil Peluang Untuk Mendatangkan Turis-turis kita Ke Bangka dan Belitung Ini Wah ini sangat Luar biasa Nah kita harus Menyusun Strategi ini Bagaimana kita Harus membuat Masa tinggal Para Wisatawan ini Tidak Saja Tadi Sekarang Angkanya Kalau gak salah 1,2 hari 1,2 hari itu Istilahnya Dia datang Nginap Besok pulang Nah kita Mau berusaha Sampai 3,5 Dia datang Nginap 3 malam Baru dia pulang Secara bertahap Kita mau kembangkan lagi Kalau bisa 7 Nah kalau sudah bicara 7 Konektivitas antara Bangka dan Belitung Terus tinggi Bagaimana caranya Transportasi antara Bangka dan Belitung Itu harus Dieksplore Dengan Masinggahi Dan mengeksplore Pulau-pulau Di antaranya Makanya Tahun ini sudah dimulai Pelabuhan Roro Di Selat Nasik Sudah selesai Tahun ini Tahun ini juga selesai Yang di Lepar Tinggal yang Celagen Kalau yang terjadi Lepar Pulau Lepar Celagen Selat Nasik Itu akan tereksplore Di samping Pulau Belitung Dengan tereksplorekannya Pulau-pulau Di antarabangka Di Belitung Pasti orang akan Kebangka Atau sebaliknya Orang kebangka Pasti akan Kebelitung Kondisi ini Harus kita Manfaatkan betul Maka tadi saya Memberi arahan Kepada para guru-guru MKKS Bahwa Mulai dari sekarang Para kepala sekolah Itu sudah harus Mulai memikirkan Kebijakan Cara mengajar Memberikan sosialisasi Kepada para muridnya Dengan berlandaskan Keunggulan Sektor Yang diunggulkan Di daerah kita Kalau kita Kalau kita sudah tahu Sektor Utang itu bagus Gajinya Siswa kita tidak pernah Tertantang Karena kita tidak pernah Mengenalkannya Maka Dari beberapa tahun yang lalu Sejak tiga tahun yang lalu Semua SMK Dan SFA kita Sudah menjadi BLUD Badan Layangan Umum Daerah Sehingga mereka bisa Meng-squish Membuat Apa namanya Kebijakan mereka Lebih fleksibel lagi Bisa membiayai Kebutuhannya sendiri Bisa berbisnis Dan lain sebagainya Nah Sekarang bagaimana kita Menyiapkan SDM kita Maka perlulah Dipersiapkan SDM Yang unggul Berbicara apapun kita Tanpa didukung oleh SDM Yang unggul Nothing Pak lalu Dengan semua yang Bapak kaparkan tadi Bagaimana kemudian Atau apa sih Konsep besar Bapak Sebenarnya Untuk pertambangan Pariwisata Juga pertanyaan Semua daerah Provinsi Di Indonesia ini Pasti akan Menghadapi momentum Yang sama Coba cek Provinsi mana yang tidak Memperhatikan Pariwisata Oke Coba cek Provinsi mana yang tidak Memperhatikan UMKM Semua Perlombang-lombang Ya Jadi kebijakan Yang Yang perlu kita Perhatikan betul Persiapan SDM Dan teknologi Kalau kita Nggak siap SDM Percuma Memerjanakan apa Bukan Kalau SDM Nggak siap Sekarang era Digitalisasi Tapi SDM Yang tersiapkan Banyak SDM Dari Dari Sedana hukum Dia nyambung Betul Tanpa Bapak melihat itu Selama 5 tahun ini Oh iya lah Pasti Kita banyak Habis energi Kita terlalu banyak berdebat Ini salah Itu salah Ini salah Itu salah Yang benar macam mana Yang benar nih Yang nggak pernah bergawi Sama orang nyebut Rukun ini salah Puasa ini salah Ini salah Yang nggak benar Itu ya nggak puasa Nyalah Sungat Trawe Trawe itu Yang salah itu siapa Yang nggak trawe Ya Benar Kita nih kan selalu Ini yang benar Itu yang benar Semuanya benar Tapi kapan Kita nak Mengimplementasikannya Itu yang berat Nah itu tadi Salah satu Ilmu Terlalu banyak Terlalu banyak Tapi ini menarik Kalau Bapak berbicara Seperti itu Apakah dalam Kepemimpinan Bapak 5 tahun Bapak benar-benar Melihat itu 5 tahun itu Bapak melihat bahwa Banyak yang kemudian Keilmuannya sebenarnya Tidak sesuai Tidak sesuai Betul Itu Ya Bapak lihat Potret yang Bapak dapat Akhirnya dia Sarjana hukum Sarjana ekonomi Bidangnya Nggak dapat Nyari kursus Kursus apa? Digital Kursus teknologi Kursus kilat semua Kursus kilat semua Tanpa itu Tidak bisa kerja Dan itu Pondasi yang kemudian Bapak sudah buat Di 5 tahun terakhir Kita harus berubah itu Karena saya pernah Berdiskusi sama Pak Rektor UBB Pak Rektor Bisa enggak kita Menutup Atau tidak menerima Sarjana yang Sudah terlalu banyak Kita alihkan ke Sarjana yang memang Akan kita butuhkan Kedepan Karena kita berbicara Generasi alfa Mohon maaf Tidak ada Generasi alfa Yang tidak punya Handphone Satu generasi alfa Tiga handphonenya Satu untuk main saham Satu untuk main game Satu untuk Komunikasi Komunikasi Itu saja Udah eranya Mau gimana lagi Memang sudah eranya Dan itu Harus siap untuk itu Harus berubah Dan kita harus berani Mengadakan kepada perubahan itu Harus siapkan semua infrastruktur Maka sekarang nanti Dinas pendidikan itu Punya balai teknologi pendidikan Yang kita bangun Memanfaatkan gedung Yang sudah terbangun Kemarin enggak kepake Kita jadikan itu Terus deket dengan TPRI Dekat dengan RRI Kita kolaborasikan mereka Ini kan bicara teknologi Semua nih Bayangkan nanti Anak-anak SMA Ini kita latih Guru-gurunya Mengajar dengan cepat Tepat Dan efisien Kenapa Semua sudah digital Guru satu Mengajar di balai teknologi Tapi bisa tersebarkan ilmunya Ke semua sekolah Dalam waktu yang sama Real time Dan memang sudah Itu memang sudah zamannya Iya Jadi memang harus Tidak mau Jadi siapa yang tidak berubah Terlambang Tinggal Dan seorang Yerzali Terus Memotivasi itu Untuk berubah Orang mau ngomong apa Terserah Sudah zamannya Sudah zamannya Yang penting saya tanya Sama orang tua Para senior Orang tua Alim ulama Buru Oke Jalan Berarti Bangka belitung Nanti harus meleken digital Harus meleken digital Baik Yerzali Kemudian Kita berbicara Tadi Panjang hal Dan Ini ada satu lagi Kemudian bicara soal Krisis Beberapa waktu terakhir Sebelum beberapa bulan Nanti kita berbicara soal Krisis BBM Masih saja melanda Bangka belitung Apa Kunci nya adalah Saya sudah berulang kali Sama Pertamina Pertamina Harus menambah Stok Tengki Bayangkan Sekarang Saya bicara belitung dulu Belitung itu Stok Tengkinya Hanya mampu Tiga hari Itu harus segera dipasok Perjalanan Perjalanan Untuk ngambil Dan menyuplai Menyuplai Apa namanya Menyuplai BBM ini Pun tiga hari Jadi setelah Narok Dia pulang Kepal ini Isi lagi Pulang lagi Tiga hari juga Ini kan yang dilalui Ini kan laut Badai Badai tiga jam Terlambat Lapan jam Kira-kira Kosong Stok Begitu juga dengan Bangka Tapi bangka Lebih kepada Lima hari Lebih panjang Lebih panjang Nah satu-satunya Krisis BBM ini Bisa teratasi Ketika Pertamina Menambah Tengki Di Belitung Tambah juga Tengki Di Bangka Dengan kapasitas Yang lebih Panjang Ketersediaannya Itu akan Lebih aman Nah masalahnya Pertamina Selalu terlambat Mengantisipasi itu Saya gak tahu Dia tidak tahu Atau sudah tahu Tapi belum mau Belum tahu saya Karena Rasa saya Setiap tahun Ketika itu terjadi Saya selalu berkirim surat Dan selalu berkunjung Ke direktur Pertamina Ke Dirjen Migas Dan ke BPH Pasti Tapi diantara ini Alhamdulillah Yang sudah teratasi Gas Gas kita sekarang Sudah jarang Ini Apa namanya Gas stabil Aman Karena Kita memang Minta banjir kan Tetapi gas ini Kendarat Hubungannya Gak terlalu banyak Dengan tahun Kemarin pun Masih ada sedikit Di Belitung Tapi sudah teratasi Itu hanya karena Pertamina Tidak mau Pakai tanker Malah mau pakai mobil Stick tank Mobil stick tank itu Kapasitasnya Dibawa Kalau gak salah Berapa gitu Padahal kita ada tanky Yang lebih besar Kok gak dipakai Saya datang langsung ke lapangan Sekarang dipakai Alhamdulillah Sudah jalan Jadi untuk gas aman Tapi BBM Selama Tidak ditambah tanky Artinya Pak Erzaldi Menyarankan Pertamina Segera menambah tanky Sebagai solusi Jangka panjang Jadi spare waktunya Lebih panjang juga Betul Kalau 5 hari Mungkin dengan penambahan Tanky itu bisa jadi 8 9 10 hari Dan bisa lebih lagi Dan ketika terjadi badai Cuaca buruk Stok masih aman Stok masih aman Itu dia Belum ada tanky Tidak aman Tanky berarti Pak 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 Kemudian Beberapa waktu kemarin Juga Bapak Sepertinya Inten sekali Berkomunikasi Dengan Bapak Menteri Sandiaga Uno Ini sebagai support UMKM Dan juga Ekonomi Kreatif Ini Seperti apa konsepnya Sebenarnya Pak Jadi Pak Sandiaga Uno Kami Kami Kalau gak salah Udah sekitar 3 tahun Sedang mempersiapkan Bersama pemirta pusat Untuk membangun Semacam Dokumen Dokumen itu adalah Dokumen Rencana Induk Pariwisata Bangka Blitung Jadi Interchange Interchange program For the tourism Bangka Blitung Nah ini Apa namanya Sudah selesai Dan insya Allah Akan di launching Oleh Pak Menko Manifes Tanggal 20 Nanti di Blitung Nah ini Salah satu Legacy kita Yang cukup Cukup Besar Mengingat Konsep Kek Sungah Liat Kek Tanjung Gunung Ada disitu Bagaimana Interkoneksikan Antara Bangka Dan Blitung Terhadap pulau-pulau kecil Ada juga disitu Apa Sektor unggul Pariwisata ini Destinasi unggulnya Dan bagaimana Mengkonekkan antara Singapur Jakarta Australia Dengan Bangka Blitung Itu sudah Jadi Tidak menutup kemungkinan Tahun depan itu Sudah ada cruise Yang akan mendarat Ke Bangka Terus ke Blitung Dengan konsep Rift ini Dan Ini Kita lakukan Pembahasan ini Hampir Kurang lebih sekitar Tiga tahun Nah Kunjungan Pak Sandiaga Uno Ke Bangka Blitung Yang cukup intens Beberapa waktu ini Ini Dalam rangka Juga Mempersiapkan G20 Dan memang Kementerian Pariwisata Pak Sandiaga Uno Ini Banyak membangun Ataupun Melaksanakan event-event Yang tujuannya Adalah untuk Membangkitkan Sektor pariwisata ini Dan Beliau Juga Adalah Ketua Gekrab Pusat Dan kebetulan Istri saya itu Adalah pembina Gekrab Provinsi Kuala Bangka Blitung Jadi Sangat intens Sekali Hubungan ini Dan kemarin juga Beliau menyampaikan Ke saya Kalau misalnya Sudah selesai Tugas di gubernur Beliau Mengajak saya Untuk menjadi TA di sana Jadi Tenaga ahli Beliau di sana Di kementerian Khususus untuk Membantu Beliau Mengembangkan Pariwisata Di Bangka Blitung Itu Bapak Oke kan Saya selama Diperlukan Oke Saya gak mikir Apa Yang penting Manfaat Bikin orang senang Bagi saya Karena itu Energi Kembali lagi Di awal Saya lupa Salah satu Kenikmatan kita Ketika kita Bisa Memberikan manfaat Bagi orang lain Ini kan ada Hadisnya juga Sebaik-baiknya Manusia Yang bisa Membahagiakan Dan memberi manfaat Kepada orang lain Ketika itu kita lakukan Tak perlu kita Menunggukan Terima kasih Kita melihat Orang itu senang Orang itu bahagia Energi baik Datang dari ujung Jempol kaki kita Sampai keubun-ubun Dan itu terasa Sekali Itu rahasia Sebenarnya Kenapa Pak Erjali Selalu segar Dan sehat terus Itu rahasia Terungkap Orang bilang Apa energi Saya Saya gak ada Saya yang paling ini Vitamin C Vitamin C Tidur Kadang 1-2 jam Tapi kan Energi itu Masuk ketika kita senang Senang hati itu Energi Kita ketemu Berapa orang 1,2,3,4,5 Ada yang bawa energi buruk Kadang-kadang kita melihat Orang itu Sudah kita Itu energi buruk Tetapi energi buruk Ini akan Terus kembali lagi Ketika kita Harus menemukan Suatu kegembiraan Nah bagaimana kita Menciptakan kegembiraan Lakukan saja Pekerjaan dengan Tulusan Ika Tanpa beban Itu Do it Lakukan saja Jangan ada beban Bisa Lakukan Enggak bisa Minta maaf Enggak bisa Jangan bisa Bilang gak bisa Enggak bisa Bilang bisa Iya Lepon Bikin janji Baik Pak 5 tahun 2 hari lagi Akan usai Tentunya Ada kebijakan-kebijakan Yang Sudah dibuat Yang memang Bermanfaat untuk publik Boleh tidak Pak Kami dibagikan Minimal 3 saja Kebijakan yang menurut Bapak benar-benar Sudah terrealisasi Teman parka Untuk publik Lalu Ada beberapa Kebijakan lagi Yang belum sebenarnya Bapak Oke Mau keluarkan Silahkan Yang Yang pertama Kebijakan Di sektor Sosialisasi Di sektor Pertanian kita Dan Pertanakannya Tujuan kita Ingin Soal sembada Daging sapi ini Harus dilanjutkan Dan Pertumbuhan Jumlah Daripada sapi kita Ini sudah cukup Lumayan Sehingga ini Dapat mengurangkan Harga sapi Kita Ya ini memang Yang begini-begini Dirasakan langsung Oleh Masyarakat Tetapi Jarang Jarang tahu Kebijakan ini Dari mana Terus Kita menekankan Kepada petani Kita jangan hanya Mengandalkan Satu komoditi Di dalam pertanian Minimal Kalau bisa Dua Atau tiga komoditi Kalau ada sawit Tanam dengan Hortikutura juga Tanam juga dengan Karet Jadi nanti ada Hasil Bulanan Hasil 6 bulanan Dan hasil Tahunan Nah disinilah Strategi kita Untuk mengamankan Lada kita Sehingga petani Jangan sampai Begitu panen Lada Dia langsung Jual Jangan Dia ada Komoditi cadangan Jual saja Komoditi cadangannya Lada simpen Dia usianya kan lama Betul Makin lama Makin lama Makin mahal Makin menilai Pada saat harga mahal Mau jual Jual Ini di sektor Pertanian Di sektor perikanan Kita sekarang Sedang menjadikan Bangka Blitung Ini sebagai Klaster Udang Paname Klaster Udang Paname Dan ini Ada yang belum selesai Karena kita akan Memanfaatkan Kawasan hutan Yang kritis Untuk kita jadikan Sebagai kawasan Untuk Pengembangan Udang Paname Nah ini masih Di kementerian Kelutanan Mudah-mudahan Dalam beberapa Bulan lagi Akan selesai Dan ini bisa Dimanfaatkan oleh Masyarakat kita Melalui pola Kerjasama dengan Dinas Kelutanan Ini sangat Dahsyat sekali Karena potensi Untuk ekspor Udang Paname Ini masih Sangat berpeluang Bayangkan Kita Indonesia Ini Baru Bisa Menyerap 20% Kebutuhan Dunia Jadi 80% Itu di samping Disupply oleh Negara lain Tetapi Masih banyak Sisa yang belum Dapat tersupply Jadi peluang ini Mau kita ambil Nah Di sektor Kesehatan Di sektor Kesehatan Itu Insya Allah Ini baru saja Kemarin Kita melakukan Operasi Jantung pertama Provinsi Ke-16 Indonesia Yang melaksanakan Operasi Jantung pertama Dan operasi Jantung ini Nanti akan Terus berlanjut Selama Sampai Dua Tahun Sampai Kita bisa Melakukan Operasi Mandiri Dan ini Bagian Daripada Penyelesaian Fasilitas Penyediaan Pelayanan Rumah Sakit Ada Tiga Yang akan Kita Siapkan Ini Yang sudah Berjalan Ini Jantung Terus Cancer Radioterapi Kita sedang Dibangun Insya Allah Radioterapi Ini bulan November Selesai Terus Yang ketiga Ini nanti Minggu depan Tim dari Jakarta Akan datang lagi Satu khusus Untuk Stroke Jadi Jantung Stroke Dan cancer Insya Allah Ini sudah Bisa Dilayani Pelayanan Utamanya Sebagai rumah sakit Utama Di provinsi Kita Ini yang Dalam Perjalanan Akan segera kita Realisasikan Dan yang Berikutnya adalah Di sektor pendidikan Sektor pendidikan ini Kami melihat Bahwa Apa yang sudah kita lakukan Selama lima tahun Ini sudah berjalan Di rulenya Dan banyak sekali Kemajuan-kemajuan Yang dirasakan oleh Masyarakat kita Khususnya guru-guru Dan para siswa Kita hanya terbentur Karena masalah COVID kemarin saja Tapi Tidak menjadi masalah Tetapi Beberapa peningkatan-peningkatan Misalnya Dari asesmen Yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat Guru kita itu Menempati peringkat kelima Kemampuan pengajarannya Pengawas kita itu Peringkat keempat Siswa kita pernah Nilai tertinggi Rata-rata Ujian nasional Sekarang Ujian nasional ini Tidak ada lagi Dulu Masih ada ujian nasional Yang terakhir kemarin Kita adalah Daerah yang Tertinggi nilainya Provinsi yang tertinggi nilainya Nah Sekarang Kita memfokuskan Bagaimana Sekolah-sekolah kita ini Dapat Mengkolaborasikan Dan Mencinergikan Dengan dunia usaha Dan serta dunia industri Berkenaan dengan Apa Yang menjadi Tenaga kerja Yang diharapkan ke depan Nah ini sedang Dikolaborasikan Sehingga Kebijakan Dari dinas pendidikan Kita ini Nanti Tidak 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 Termanfaatkan Tetapi Justru dengan Kebijakan yang benar Kita bisa Membaca peluang Kondisi Tenaga kerja ke depan Yang sudah kita Persiapkan dari sekarang Ini akan lebih Memungkinkan Ketersediaan Lapangan pekerjaan Kita ke depan Maksud saya itu Kita harus menghadapi Dan menyiapkan Tenaga kerja kita Dengan fokus Industrialisasi Hilirisasi Dan Baik Hilirisasi Sektor pertanian Pertambangan Mineral Dan sebagainya Kalau kita sudah siap itu Insya Allah ini akan Lebih berjalan Lebih bagus Lalu ada kebijakan Yang belum Terrealisasi Di era Bapak Yang Yang mestinya Misalnya kebijakan Yang mestinya itu Ditebarkan di 5 tahun ini Tapi masih Belum terselesaikan Yang tadi Yang kawasan hutan tadi Kawasan hutan Masih jadi PR Masih jadi PR Satu lagi Ini Apa namanya Kita yang belum Ini Mengkonektivitaskan Antara Bangka Belitung ini Lebih Lebih intens lagi Dan Ada yang Belum Terselesaikan juga Mengenai Jembatan Karena memang Itu Pusat sih ya Tapi sudah terakhir Kemarin Dedenya sudah selesai Cuma pusat Kemarin Saya kaget juga Baru bisa dibangun Itu tahun 2030 Saya bilang Tidak bisa Saya berharap 2024 Sudah harus bisa Terbangunkan Mulai paling tidak Tapi Ini Insya Allah Dengan kondisi Ekonomi Bangka Belitung Seperti ini Saya rasa Perhatian pemerintah Kan lebih Fokus lagi Kepada Pengembangan Jembatan ini Karena saya Sampaikan kepada Pak Presiden Sumatera Dari ujung Aceh sampai Ke ujung Lampung Itu sudah Ada tol Sebelah Kanan Batam Kepri Dan Bangka Belitung Tidak akan Tersentuh Kalau misal Tidak ada Penghubung Yang Intens Bangka Mempunyai Kelebihan Laut Dalam Di sisi Sebelah Barat Di sisi Sebelah Barat Sumatera Ini Hanya ada Satu Pelabuhan Belawan Selebihnya Sabang Sabang Berapa Jauh Belawan Berapa Jauh Jadi Kalau Mau Mengaktifkan Sumbaksel Sebagai Daerah Industri Pelabuhan Yang Pas Itu Adalah Di Bangka Untuk Menghubungkan Sumatera Bangka Mutlak Jembatan Ini Akan Efisien Sekali Tapi Itu Kita Serahkan Kepada Pertimbangan Kami Begitu Ketimbang Kita Membuat Pelabuhan Tetapi Lautnya Dangkal Yang Masuk Juga Kapal Kecil Tidak Akan Efisien Karena Keunggulan Produksi Apapun Komuniti Apapun Yang Membuat Murah Dan Bisa Bersaing Produksi Produk Tersebut Adalah Pelabuhan Ketika Pelabuhan Itu Bisa Didarati Oleh Kapal Kapal Yang Besar Ini Akan Mengefisien Harga Transportasi Karena Kunci Keberhasilan Industri Kedepan Adalah Transportasi Yang Murah Tidak Dapat Logistik Transportasi Logistik Yang Murah Kita Tidak Akan Bisa Bersaing Dengan Negara Lain Ataupun Produk Itu Kunci Dan Memang Faktanya Di Bangka Belitung Semua Seluruh Mahal Sampai Dikirim Lepas Pesawat Karena Pelabuhannya Tidak Dikembangkan Sayang Dan Semoga Itu Bisa Terealisasi Pak Kemudian Kita Berbicara 12 Mei Besok Itu Artinya Selesai Sudah Masa Bapak Memimpin Perkunci Kulang Bangka Belitung Apa yang Kemudian Bapak Lakukan Setelah Untuk Kemudian Tetap Memberi Kontribusi Kepada Masyarakat Saya Sangat Senang Sekali Selalu Berada Di Tengah Tengah Masyarakat Ada Kantor Pun Saya Jarang Untuk Dalatangan Kantor Saya Di Tengah Tengah Masyarakat Dan Memang Itulah Kunci Kita Sebagai Pemimpin Kita Harus Berada Di Tengah Tengah Permasalahan Untuk Memberikan Solusi Nah Ketika Saya Berakhir Saya Akan Tetap Berada Di Tengah Masyarakat Cuma Tentunya Ada Hal-hal Yang Selama Ini Saya Panuti Saya Ikuti Karena Saya Bagian Daripada Partai Gerinda Juga Dan Ini pun Mungkin Insya Allah Hal yang Pertama Sekali Yang saya Lakukan Adalah Melapor Kepada Ketua Umum Pak Prabowo Bahwa saya Berterima kasih kepada beliau Sudah diberikan kepercayaan Dan Dapat Mandat Dari Masyarakat Sebagai Gubernur Saya Akan Lapor Dan Selanjutnya Berharap Ada tugas Dari Beliau Secara Langsung Karena Kita Tahu Bahwa Beliau Sebagai Ketua Umum Partai Tentunya Banyak Hal-hal Juga Yang Beliau Ingin Sampaikan Kepada Masyarakat Itu Tentunya Sudah Sebagai Kader Saya Menjadi Menjadi Suatu Kewajiban Saya Sebagai Kader Partai Gerindra Untuk Membantu Beliau Diminta Ataupun Tidak diminta Ya Nah ini Saya akan Lapor ke beliau Terus Saya Ada Usaha Kebon Ada Kecil-kecilan Ada Tambak Udang Juga Ngikut Teman Terus Ya Kerja Itulah Cuma Ngeliat Cuma Tetap Kerja Sosial Itu Akan Saya Lakukan Dan Insyaallah Saya Sudah Mendirikan Erzaldi Rosman Institut Itu Merupakan Sebagai Wadah Saya Nanti Untuk Tetap Berada Bersama Masyarakat Dan Itu Bergerak Di bidang Sosial Pendidikan Keagamaan Sosial Olah 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 Ini Intinya Itu Untuk Menjalin Silaturahmi Saya Juga Ketua Ibhi Ini Kami Insyaallah Ada Kegiatan Di Ibhi Ini Untuk Lebih Memabrurkan Haji-haji Di Bangka Belitung Memabrurkan Haji-haji Di Bangka Belitung Ini Mendorong Para Haji-haji Ini Untuk Bersosialisasi Dengan Masyarakat Sehingga Haji Haji Kita Ini Ada Manfaatnya Untuk Masyarakat Ini Saya Perlu Gerakan Selanjutnya Ada Juga Apa Yang Sudah Kami Lakukan Selama Ini Harus Saya Follow Up Misalnya Ingat Dulu Waktu 2017 Kita Ada Mengirim Beasiswa Yang Sempat Viral Dibilang Gagal Tidak Sesuai Aturan Sekarang Di Taiwan Itu Kurang Lebih Sekitar Tiga Ratusan Mahasiswa Kita Itu 70% Tetap Melanjut Ke S2 Mereka Tidak Belum Dan Mereka Sambil Kerja Di Sana Ada Juga Beberapa Yang Pulang Sini Saya Mau Melihat Kesana Berkomunikasi Dengan Mereka Dan Ada Beberapa Mahasiswa Yang Kita Kasih Beasiswa Melalui Skuter Skuter Sistem Itu Kan Ada Kurang Lebih 58 Mahasiswa Ke Beberapa Negara Ada Sampai Ke Rusia Segala Terus China Inggris Australia Mereka Mereka Kan Tetap Berkomunikasi Dengan Kami Paling Kami Melakukan Komunikasi Komunikasi Bertuker Ini Bertuker Data Karena Mereka Waktu kita Kirim Kesana Ada Satu Tugas Mereka Harus Membantu Memasarkan Produk Unggulan Bangka Bliton Pak Lima Tahun Sedikit Lagi Sudah Selesai Boleh Kita Meminta Bapak Untuk Mungkin Ada Harapan Dan Pesan Satu Untuk Masyarakat Bangka Bliton Dan Yang kedua Untuk Teman-teman Birokrat Khususnya Kepada Masyarakat Bangka Bliton Saya Ingin Mengucapkan Terima Kasih Atas Dukungannya Selama Ini Sehingga Beberapa Kebijakan Dapat Berjalan Dengan Lancar Dan Mohon Maaf Kiranya Kalau Misalnya Ada Hal-hal Yang Selama Saya Dalam Kemudianan Kami Di Profisi Bangka Bliton Ini Ada Hal-hal Yang Kurang Berkenan Ataupun Ada Janji Yang Belum Terrealisasikan Tapi Insya Allah Apapun Janji Itu Mudah-mudahan Bisa Dilanjutkan Oleh Kepimpinan Yang Berikutnya PLT Ini Dan Insya Allah Mohon Doa Restunya Saya Selalu Diberi Kekuatan Dan Kesehatan Agar Tetap Bisa Exis Bersama Masyarakat Membangun Provinsi Yang Kita Cintai Ini Dan Kepada Para ASN Kemarin Saya Sudah Sampaikan Lakukanlah Sesuatu Yang Betul-betul Dapat Memberikan Kebanggaan Dan Manfaat Bagi Masyarakat Kerjakanlah Sesuatu Itu Dengan Mengedepankan Nilai Ibadah Dan Ikhlas Karena Dengan Keikhlasan Dan Ibadah Ini Insya Allah Pekerjaan Kita Bisa Kita Lakukan Dengan Baik Dan Bisa Memberikan Manfaat Bagi Orang Banyak Saya Juga Kemarin Sudah Menyampaikan Mohon Maaf Kiranya Kalau Misalnya Para ASN Selama Dalam Kepimpinan Kami Ini Ada Dan Itu Memang Sudah Logis Dan Sudah Memang Biasa Terjadi Ada Kadang-kadang Sudah Di posisi Yang Nyaman Bisa Pindah Ke Posisi Yang Tidak Nyaman Ada Tadinya Posisi Yang Tidak Nyaman Tindak Ke Posisi Nyaman Itu Adalah Suatu Kehidupan Biasa Saja Yang Penting Kita Bekerja Dengan Sebaik-baiknya Dan Kita Terima Apa Yang Sudah Menjadi Apa Namanya Kewajiban Dan Tugas Kita Yang Penting Lakukan Saja Dengan Tulus Dan Ikhlas Mudah-mudahan Allah Akan Berikan Yang Terbaik Amin Pak Di penghujung Ngobrolan Kita Hari Ini Kemudian Ini Adalah Dua Pertanyaan Inti Sebenarnya Ini berkaitan Dengan Bapak Setelah 12 May 2022 Nanti Apakah Seorang Erzaldi Di 2024 Akan Tetap Maju Di Bursa Pental Saya Tidak Mau Mendahului Tuhan Saya Tidak Mau Mendahului Allah Insya Allah Allah akan Berikan Yang Terbaik Untuk Saya Dan Insya Allah Kalau Saya Diberikan Kekuatan Dan Kesehatan Dan Didukung Oleh Keluarga Mudah-mudahan Ini Bisa Saya Laksanakan Karena Masih Banyak Sekali Hal-hal Yang Belum Selesai Dan Memang Pekerjaan Itu Tidak Pernah Akan Selesai Karena Permasalahan Selalu Muncul Dan Ada Dan Kita Sebagai Manusia Biasa Tentunya Pasti Dihadapkan Dengan Hal-hal Seperti Itu Jadi Selama Masyarakat Insya Allah Masih Senang Dengan Saya Dan Saya Pun Diberi Kekuatan Dan Kesehatan Ya Kenapa Tidak Karena Memang Dengan Berbuat Sesuatu Untuk Daerah Ini Kita Bisa Terus Menjalinkan Kekuatan Dengan Satu Tujuan Kita Ingin Memberikan Kesejahteraan Dan Kebaikan Bagi Masyarakat Khusus Masyarakat Bangka Blitungi Berarti Pak R. Zaldi Siap Tarung 2024 Insyaallah Bukan Bertarung Siap Maju Kembali Insyaallah Siap Semua Kita Dan Intinya Kita Bersama-sama Dengan Dengan Apa Namanya Dengan Calon Lain Untuk Berjuang Bersama-sama Memberikan Keyakinan Kepada Masyarakat Kita Insyaallah Yang Terpilih Adalah Yang Terbaik Dan Semua Itu Lawan Lawan Kita Namanya Lawan Beda Kenapa Tadi Saya Tidak Mau Pakai Tarung Kalau Tarung Itu Untuk Musuh Kita Dalam Konstelasi Politik Ini Jangan Sekali-sekali Mengatakan Musuh Karena Musuh Itu Pertempuran Pasti Ada kalah Dan Ada yang Menang Kalau Lawan Itu Kita Masih Bisa Berkolaborasi Ketika Yang Nanti Timbul Sebagai Pemenangnya Si A Dia tetap Bisa Berkolaborasi Dengan Lawannya Selama Lawannya Mau Dia Kolaborasi Kalau Musuh Tidak Ada lagi Tawaran Itu Kemudian Tentu Bapak Tidak Kesendirian Banyak Yang Menyiburkan Kemarin Kita Mendapatkan Informasi Bahwa Bapak Akan Menggandeng Pak Abdul Patah Saya Dengan Pak Abdul Patah Ini Dia Lebih Senior Dari Saya Kebapaannya Itu Sangat Luar Biasa Untuk Sekarang Belum Ada Kalau Beliau Masih Mau Sama Saya Belum Ada Sudah Tapi Kita Tidak Tahu Kedepan Seperti Apa Tapi Yang Pasti Saya Sangat Enjoy Dengan Beliau Itu Catatannya Berarti Bapak Enjoy Dengan Pak Abdul Apapun Yang Terjadi Kita Tunggu Nanti Banyak Hal Yang Harus Kita Ini Tetapi Sampai Dengan Sekarang Hubungan Saya Dengan Beliau Sangat Baik Dan Mungkin Tapi Saya Tidak Bisa Menilai Kami Sendiri Biarlah Orang Lain Menilai Rasanya Rasanya Memang Akur Pak Sejauh Ini Memang Akur Tidak Ada Saya Pernah Marah Sama Beliau Sekali Dan Dia Pernah Marah Sama Saya Sekali Tapi Selesai Marah Itu Bukan Berdiskusi Untuk Memberi Solusi Karena Kesalahan Komunikasi Habis Itu Selesai Dan Beliau Gimana Saya Manggil Dia Bos Jarang Manggil Pak Bagus Dan Dia Manggil Saya Pimpinan Pak Pimpinan Dan Memang Humbel Itu Yang Kita Namakan Sepaham Jadi Kalau Kita Kerja Sama Orang Sepaham Memang Enak Artinya Memang 5 tahun Ini Memang Catatan Kami Melihat Memang Bapak Bersama Pak Abdul Sepatah Apa yang Ngomong Akur Karena Bapak Keladan kami Masyarakat Semoga Harus Begitulah Kita harus Beli Keladan Bapak Baik Sekali lagi Terima kasih Untuk Waktunya Dan Closingnya Adalah Pak Kita Mau Liti Pesan Khusus Sapa Ini Special Request Pesan Untuk Bank Kapos Silahkan Bank Kapos Tetaplah Independence Dalam Menyampaikan Berita Sebagai Koran yang Paling senior Di Bank Belitung Ini Tentunya Bank Kapos Harus Terus Upgrade Harus Terus Berkreasi Dan Terus Berupaya Untuk Menciptakan Program-program Yang Lebih Menarik Sesuai Dengan Era Kedepan Yang Kita Hadapi Kedepan Ini Adalah Generasi Alpha Generasi Digital Generasi Yang Serba Cepat Dan Harus Sering Dilakukan Pendekatan Melalui Kreativitas Kreativitas Kita Yang Lebih Unggul Dari Yang Lainnya Saya Yakin Dan Percaya Bank Kapos Akan Mampu Menyajikan Hal Itu Sukses Terus Untuk Bank Kapos Selalu Terdepan Dalam Menyampaikan Berita Yang Aktual Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Sekali lagi Terima kasih Pak R. Zaldi Terima kasih Buat Pemirsa Bank Kapos Kita Eksklusif Ini adalah Bank Kapos Untuk Pak R. Zaldi Sekali lagi Maju Terus Saya Edi Yusmantab Amin undur diri Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam